selamat menikmati tentang prospektus usaha disini saya akan membuat usaha tentang software developer dengan nama 14soft langsung saja kita masuk ke materinya bagi yang pertama eksekutif zonaris bandusahanya yaitu software developer atau pembuatan software bidang usahanya teknologi informasi dan pembuatan hukumnya disini saya membuat CV dengan nama CV 14soft info rencana lokasinya yaitu di Surabaya dan model yang dibutuhkan yaitu kurang lebih sekitar 100 juta dan post pendapatan usahanya semua usaha pembuatan software dari 14soft estimasi proven pointnya yaitu 4 bulan dan estimasi rating of investmentnya 1 tahun tim pengelolaannya adalah sebagai berikut yang pertama saya sendiri sebagai director dan Fai Rizal Harun sebagai project manager silikaji sebagai marketing Adi Pramon sebagai programmer Ahmad Naslu sebagai programmer untuk karyawan sesuaikan dengan kemudahan program project dan suatu waktu bisa bertambah atau berkurang dan dikeluarkan dengan selanjutnya karyawan tetap karyawan kontrak maupun freelance selanjutnya yaitu adalah profil pengelola dari CV 14soft info yaitu yang pertama saya sendiri sebagai director memiliki background melidikan di teknik informatika Universitas Lenggara dan memiliki pengalaman menjadi programmer di PT aplikasi info koneksi Surabaya selama 3 tahun selanjutnya project manager dan advisor RON bagian melidikannya adalah dan di informatika Universitas Lenggara Surabaya selanjutnya memiliki pengalaman menjadi pepengkot di PT BITES di atas Sidoarjo selama 2 tahun selanjutnya Sitiq Aji sebagai marketing memiliki background pendidikan di teknik informatika Universitas Lenggara Surabaya yang memiliki pengalaman sebagai editor dan pernah menjadi karawan di PT Sinarmas selanjutnya Adi Pramona sebagai programmer bagian pendidikannya terhad dan informatika Universitas Lenggara Surabaya kita memiliki pengalaman menjadi front-end web programmer di PT Itikita Cemberleng dan programmer di PT Neosoft Teknologi Asia dan selanjutnya Amat Nasul sebagai programmer memiliki background pendidikan di teknik informatika di PT Sardai Angka Surabaya dan memiliki pengalaman menjadi IT support di PT Flexindo Surabaya selanjutnya adalah atal perlakan terutama nama penggiatannya adalah poyak penggabungan usaha software developer dengan nama FortinSoft dasar pemerikannya pada masa sekarang teknologi sangat berimbang dengan pesat banyak sekali perusahaan-perusahaan atau bidang usaha yang membutuhkan software sebagai pembuatan usahanya untuk itu dibangunlah sebuah perusahaan pembuatan software yang akan mengakomodasi request-request untuk kebutuhan bidang usaha untuk perusahaan atau bidang usaha yang membutuhkan penjang kegiatannya adalah JV FortinSoft Indivo sendiri JV FortinSoft Indivo adalah perusahaan yang dibentul untuk menangani periode-periode seputar usaha pembuatan software sesuai dengan kebutuhan bidang usaha yang membutuhkan genital terbelakangnya tempat kegiatan lokasi awal perusahaan direncanakan berada di area kerja JV FortinSoft Indivo FortinSoft Indivo di alamat Gowran, Jumur, Merusai, Penyempatan Majulah, Jurapaya Prospektus Usaha GV14 Sofindo akan menangani beberapa aktivitas usaha sebagai berikut Yang pertama, pembuatan aplikasi web Yang kedua, pembuatan aplikasi Android Yang ketiga, pembuatan aplikasi iOS Yang ketiga, konsultasi seputar pengembangan usaha di bidang sumber masing Yang kelima, maintenance software aplikasi Selanjutnya, rentana kegiatannya Yang pertama, aktivitasnya perencanaan proyek Dengan durasi kurang lebih 1 minggu Yang selanjutnya, pengadaan infrastruktur Dengan durasi sekitar 2 minggu Dan selanjutnya, running proyek dengan durasi menyesuaikan Analisa kendala dan permasalahan Pada proses persiapan Analisa pada proses persiapan Kendala dan permasalahan adalah Yang ketiga, pengenalan karyawan atau partner kerja Yang ketiga, pencarian karyawan atau partner kerja Yang keempat, pencarian kelain usaha Pada saat start program Kendala dan permasalahan adalah Yang ketiga, pengenalan karyawan atau partner kerja pada perusahaan Dan yang keempat, negosiasi dengan klien Yang ketiga, pengenalan karyawan yang tiba-tiba putus Yang ketiga, pengenalan karyawan atau partner kerja yang resign di tengah pembuatan proyek Yang ketiga, pengenalan karyawan yang tiba-tiba putus di tengah pembuatan proyek Yangasha langsung, pengenalan karyawan untuk mencapai pes Yang ketiga, pengenalan karyawan Atau PBS Yang ketiga, pengenalan karyawan yang tiba-tiba melihat perusahaan kepada perusahaan teknisi kisih kantor tiga institusi pemerintah dan soalnya badan usaha key activitiesnya yaitu pertama pembuatan web untuk klien pembuatan aplikasi Android untuk klien pembuatan aplikasi IS untuk klien konsultasi IT dan menyatainya software klien value propositionnya yang pertama harga yang terjangkau dan bersaing kedua diskon dan permukaan software jadika user guide untuk software klien secara cuma-cuma selanjutnya customer real estate nya yaitu dengan cara after service dan layan copy sorting 24 jam untuk dukungan usaha klien selanjutnya customer segment nya yaitu pertama badan usaha beseorang atau beseorangan selanjutnya pemerintah dan juga uang KM cost strukturnya yaitu yang pertama biaya langganan internet selanjutnya biaya maintenance PC biaya jika ada lisensi software atau liberi untuk kebutuhan pengambatan yang berbayar tiga biaya marketing dan gaji pegawai selanjutnya revenue stream nya yaitu penjualan software yaitu penjualan software maintenance software dan jasa konsultan IT selanjutnya jauhnya analisa SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan treats dari 14soft yang pertama strength nya jauhnya keunggulan dari JPP yaitu project project nya sudah dibundle menjadi product, service, dan konsultasi yang kedua pengalaman para pengelola bidang yang mumpuni yang ketiga layanan travel sorting 24 jam untuk klien yang ketiga yang ketiga layanan travel sorting 24 jam untuk klien yang ketiga yang ketiga jika software yang berhubung dan bersaing tergantung kebutuhan klien selanjutnya weakness atau kelemahan dari 14soft yang pertama sesuai mendapat tim yang solid dan berkabung dengan serta loyal karena dibutuhkan waktu untuk mendapatkan tim yang solid atau loyal yang kedua lisasi atau software dbre untuk kebutuhan pengelolaan yang mahal beberapa yang ketiga diberikan tenaga yang benar-benar ahli untuk menghasilkan program sesuai dengan keingin kaya yang ketiga masih banyak masyarakat atau badan usaha yang kurang paham dengan yang benar perihal usaha dengan teknologi informasi apa terutamanya hal yang mendorong pertama kebutuhan perusahaan atau bidang usaha akan sistem informasi semakin banyak dan macam-macam dan juga banyak sekali bidang-bidang usaha yang belum tersentuh teknologi dan teknologi yang terus mengalami pengajuan membawa dampak yang cukup besar bagi perusahaan dan tersesatnya banyak SDM dengan kualitas yang baik dalam bidang teknologi informasi Indonesia terutamanya terutamanya hal-hal yang menjadi ancaman pertama perusahaan yang belum cukup dikenal dalam dunia teknologi informasi karena perusahaan ini masih baru dan selanjutnya adanya bidang usaha serupa yang lebih besar dan berpengalaman selanjutnya produk-produk baru yang lebih inovatif dengan harga yang bersaing dari perusahaan lain dan selanjutnya kurangnya partnership dalam koneksi perusahaan dan selanjutnya selanjutnya kalkulasi anggaran dan pendapatnya ataupun penyedia anggaran dana untuk penghasilan kegiatan ini adalah bagi berikut yang pertama untuk legalitas kesesatnya penyediaan jatanya adalah 14soft sendiri dan pembelian 4 set PC untuk infrastruktur 14soft sendiri pembelian 5 set image kantor untuk keperluan infrastruktur 14soft sendiri pembelian 5 set kursi kantor 14soft sendiri dan pembelian inventaris dan lain 14soft sendiri biara personal untuk 4 bulan awal 14soft sendiri dan dana cadangannya dari 14soft sendiri dan berikut adalah anggaran untuk paeknya yang pertama legalitas kesesat dengan jumlah sekitar 5 juta rupiah dan pembelian 4 set PC dengan 1 setnya seharga 5 juta 3x4 yaitu 20 juta rupiah dan pembelian 5 set meja 300 ribu dengan 5 set meja menjadi 1 juta 500 dan 5 set kursi kantor 200 ribu dikali 5 menjadi 1 juta rupiah untuk pembelian inventaris dan lain dan lain senilai 1 juta 500 ribu untuk biaya operasional perbulannya untuk 4 bulan awalnya mencapai mencapai operasional tagian-tagian dan gaji pegawai selama 4 bulan yaitu 17 juta rupiah 3x4 atau 4 bulan menjadi 68 juta rupiah dan dana cadangannya 3 juta rupiah dengan total modal awalnya yaitu 100 juta rupiah gambaran estimasi tersebut masih bisa berubah-ubah menjutaikan dengan kondisi dilakukan selanjutnya Kalkulasi pendapatan dari usahanya berikut adalah kalkulasi pendapatan usaha dari kondisi rupiah yang pertama start proyeknya ketika jangka waktunya kosong kebutuhan dana kosong terkadang lingkungnya kosong biaya infrastruktur dengan jangka waktu 2 minggu senilai 29 juta rupiah dana running proyek serama 4 bulan dan seterusnya untuk 4 bulan pertama selanjutnya selanjutnya membangun usaha untuk 4 bulan dan target income 30 juta per bulan dan ROI atau profit targetnya selama 1 tahun yaitu 41 juta per bulan selanjutnya perbandingan dengan usaha trading saham untuk membangun usaha software developer votingsoft membutuhkan model yang model tersebut digunakan untuk membeli alat alat membangun usaha seperti PC art inventaris dan juga membayar gaji karyawan setiap bulannya pendapatan tergantung dengan tergantung pada banyaknya proyek yang dikerjakan dan juga bisa kirimnya nominal proyek penghasilan 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 per bulan adalah 41 juta rupiah dikurangi dengan biaya operasional per bulan menilai 17 juta ditemukan hasil 24 juta rupiah secara pasar selanjutnya perbandingan dengan usaha trading saham jika trading saham kita membutuhkan model awal untuk saldo trading maka harus mempunyai pengetahuan tentang menilai trading kemudian perlu belajar untuk mengetahui timing yang tempat untuk membalik dan menjauh saham dan jika selalu kita berita tentang saham agar tidak berjangan info-info saham jika sudah mempunyai kemampuan tersebut menanggap saja sudah mahir dalam trading saham kita contohkan penghasilan dalam trading saham jika profit setiap bulannya 10% adalah sebagai berikut untuk bulan pertama dengan model 100 juta rupiah modelnya sama dengan usaha pembuatan software developer 40t soft 100 juta dengan profit 10% per bulan untuk bulan pertama profit 10 juta dan untuk bulan kedua selanjutnya 11 juta dan bulan ketiga selanjutnya 12 juta dan bulan keempat selanjutnya 13 juta sekian-sekian bulan kelima profitnya 14 juta sekian dan bulan keenam profitnya 16 juta sekian dan bulan ketujuh profitnya 17 juta sekian dan untuk bulan keenam dan untuk bulan keenam dan untuk bulan keenam 19 juta sekian dan untuk bulan keenam profitnya 21 juta sekian untuk bulan keenam untuk bulan keenam profitnya 23 juta sekian dan untuk bulan keenam untuk bulan keenam profitnya 25 juta sekian dan untuk bulan keenam 12 juta profitnya sekian dengan total profit selama 12 bulan per bulan yaitu 213 juta 842 838 rupiah target untuk penghasilan satu tahun per bulannya adalah 213 juta 842 838 rupiah dibagi dengan 12 bulan yaitu mendapat kandungan rata-rata profit yaitu senilai 17 juta 820 237 rupiah juta bisa dilihat bahwa dengan perbandingan perbandingan usaha software developer dengan usaha trading saham secara kasar untuk perhitungan target profit dari usaha trading saham senilai 10% perbulan lebih banyak profit dari usaha software developer 14soft yaitu yang terakhir kesimpulan dan penutup perencanaan software developer 14soft merupakan usaha di bidang jasa jasa pembuatan software web aplikasi android aplikasi ios maintenance software dan juga jasa konsultasi jasa konsultasi pusar IT dengan menggunakan software atau aplikasi dari 14soft diharapkan dapat menunjang dan membantu kebutuhan bisnis atau usaha perusaha 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 agar kegiatan produktivitas perusahaan atau badan usaha menjadi lebih cepat dan efisien terima kasih telah menyimak presentasi dari saya presentasi untuk protektif usaha kuas teknoprenensif 1 mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh